Kondisi Teluk Balikpapan pada saat ini yang sangat jauh berubah dibanding dengan masa yang lalu, menurut saya ini disebabkan salah satunya, yakni kehadiran berbagai macam industri dan perkebunan. Di Teluk Balikpapan kini sudah hadir perkebunan kelapa sawit dan berbagai macam industri. Industri perkayuan, industri CVO, kemudian pertambangan batu bara, baik terminal ataupun pelabuhannya. Kondisi pelabuh secara umum di area kelurahan Jelibura ini dan sekitarnya, termasuk secara umum di Teluk Balikpapan lah ya, itu memang sudah jauh, sangat berbeda dengan kondisi yang lalu. Nah penyebabnya apa, kita masih juga masih belum tahu. Terima kasih telah menonton! Balikpapan B atau Teluk Balikpapan is very unique. Kenapa dikatakan unique? Karena biodiversity-nya atau aneka ragaman hatinya sungguh kompleks. Di antaranya, ada empat marine mamal yang ada di Teluk Balikpapan ini, yaitu dugong atau duyung, Terus kemudian ada pesut, Orcaella b-virus tris, terus kemudian ada lumba-lumba tanpa sirip, finless corpois, Pocaina pokainodes, terus kemudian satu lagi ada lumba-lumba hidung botol Indo-Pacific atau Tursiok adung pus, itu marine mamal. Terima kasih telah menonton! Balisi Maritim tahun ini, Lawata berkesempatan melakukan studi riset di wilayah Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kami mengangkat isu tentang dugong yang berada di wilayah Teluk Balikpapan tersebut. Nah, terlalu akan kami melakukan ekspedisi ini, Diteranakan adanya penurunan populasi dugong di wilayah Indonesia, Terutama Teluk Balikpapan, Diteranakan beberapa faktor, yaitu kecemaran teluk itu sendiri, Dan adanya rengge-rengge masyarakat yang mengikibatkan terjeratnya dugong tersebut. Keberadaan Teluk Balikpapan itu harus tetap ada. Di mata saya, Teluk Balikpapan itu menyimpan berbagai macam keindahan, Manfaat dan tujuan. Dan saya pikir, Teluk Balikpapan itu menyimpan berbagai macam keuntungan-keuntungan, Baik di masa atau generasi sekarang ini, Lebih-lebih untuk di generasi yang akan datang. Data yang kami ambil diantaranya berupa persebaran dugong, Kemudian ekosem lamun, Dan sosial budaya, Khususnya di wilayah Pantai Langung, Di Nebora, Dan di Karyangau. Hasil data kami selama di lapangan, Tim berhasil menemukan dua titik penemuan dugong, Yang pertama berada di wilayah Karyangau, Dan yang kedua itu berada di wilayah Berengak. Untuk data ekosistem lamun, Di wilayah Karyangau itu tergolong miskin, Sedangkan di wilayah Berengak kurang sehat. Kemudian untuk kerapatannya, Rata-rata di Karyangau itu sekitar 21%, Sedangkan di Berengak itu adalah 51%. Dan untuk aktivitas lebih banyak ditemukan di wilayah Karyangau. Dan untuk penyeberang kapal pun lebih banyak di wilayah Karyangau. Dan situ pun mengaruhi pertumbuhan lamun, Dan kondisi lamun itu sebuah. Kesimpulan yang berada di sini, Bahwa area Padang Lamun di wilayah Karyangau, Pulau Berengak, Dan Morabrengak, Itu adalah lokasi yang sering dikunjungi oleh dugong. Karena kan, Kesimpulan pakan lamun yang masih ada di wilayah tersebut. Teluk Balipapan harus selamat. Karena Teluk Balipapan merupakan sumber kehidupan Bagi ribuan masyarakat, Pesisir yang tinggal di dalam Teluk Balipapan. Pemantauan lebih intensif tentang ekoristem lamun yang berada di Teluk Balipapan. Kemudian pemantauan lanjutan tentang dugong. Dan yang terakhir adalah Pemuntukkan dunas situasi wilayah perairan yang berada di Teluk Balipapan. Untuk menyelamatkan Teluk Balipapan itu, Satu-satunya jalan adalah Betul-betul melaksanakan rencana Dionasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang sekarang tugas itu ada di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Kenapa? Karena sesuai Undang-Undang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Bahwa per 1 Januari 2017 Semua wilayah pesisir termasuk lautnya Itu masuk ke provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!